musik 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 karena orang hati kita jadi mager jadi gak apik lagi kalau dari air sih kalau sebenarnya kemana seperti kita air cuma airnya musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Rencana kita mau kasih jangkrik ini Cuma gimana caranya si archerfish itu nembak Kine air ke jangkrik ini Jadi ternyata si archerfish itu emang bener-bener Ikan yang bisa ngeludah Ikan songong Jadi ikannya itu bisa nembak air Ke apa aja yang ada di depan dia Apalagi kalau sama yang punyanya Kadang dia suka nembak di kira Ternyata dia bisa nembak kine air Ternyata ikan archerfish itu Di alamnya dia suka makan belalang Jangkrik atau serangga Jadi biasanya dia kalau ngeliat Ada mangsanya di depan Atau di atas pohon Biasanya dia ditebak pakai air Nah tapi Video kali ini kita review dulu Yang kemarin sempat Mangap-mangap Ternyata sekarang pas ganji air Ikannya malah Mager guys Magernya kita juga gak tau Dan kita masih cari tau juga Mungkin bisa penyebabnya Salah satunya itu overfading guys Jadi buat temen-temen yang ngasih ikan Ikan cana nih Buat pengalaman kita ya Jangan kasih makan terlalu berlebihan guys Jadi ternyata buat kepeknya juga Ikannya malah jadi mager Dan gak galak lagi Jadi mentalnya bener-bener down banget Mungkin karena terlalu enak kali ya Jadi makannya banyak Jadinya ikannya jadi mager guys Langsung kita review aja nih Cana orantinya nih guys Ini guys Ini cana orantinya kita Yang kemarin sempat mangap Dan ternyata sekarang tuh jadi mager guys Jadi mager Epeknya gara-gara kita ganti air nih Ganti air Dan gak segala kayak awal-awal kemarin Sempat mangap Dan sekarang Ikannya cuma playing-playing gini aja tuh Biasanya kemarin kan kita mainin gini aja Jadi udah mangap tuh Sekarang malah mager Kemarin terakhir kita kasih kodok Ternyata kodoknya lebih dari satu Kita kasih tiga Dan kita mau praktekin Ternyata emang bener guys Jadi kalau cana orantinya itu Kalau ketika over feeding Mentalnya tuh pasti bakal ngedrop Dan ikan bakalan mager Jadi udah Karena udah ngerasa Kenyang ya Jadi gak terlalu Kayak awal-awal dia Mangap-mangap tuh Pertama kali dateng kesini Juga istilahnya Ika aja mentalnya udah ajib banget tuh Nah itu mungkin salah satu penyebabnya Kenapa ikan cana orantinya kita tuh Jadi mager Jadi gak aktif lagi Kalau dari air sih Kalau Sebenernya kemarin Seperti kita air Cuma airnya itu Sebenernya udah kita Endapin lumayan lama Hampir dua hari guys Ternyata malah kayak gini tuh Dan airnya Kita taruh di tank Juga malah belum buat begini tuh Jadi ternyata emang air di rumah tuh Kurang bagus guys Jadi ikannya gak aktif-aktif Kayak awal-awal kemarin tuh Plaring-plaring Kalau sekarang Yaudah gini-gini aja tuh Jadi kalau Saran saya sih Kalau cana orantinya Gak usah dikasih Makan jantrik tuh Jadi mentalnya jadi begini Dan kalau over feeding juga Gak terlalu kayak kemarin Mangap-mangap Langsung aja guys Kita lihat aja nih Ikan harus terpis kita Yang makannya tuh Dia suka nebak Pak pakaan di depannya Karena kita mau cobain Praktik pake jantrik nih guys Ya bakal kita shoot nih Archer piece-nya nih guys Kita pake lampu aja Biar kondisinya terang Karena kemudian tank kita tuh Lagi belum kita siapin lampu Dan masih Butuh kabel-kabel lagi nih Langsung aja nih Kita taruh nih jantriknya guys Kita mau coba praktikin Dia masih keliling-kelilingin jantrik Mungkin Sekarang ada Lampu kali ya Jadi dia agak terlalu Tuh guys Dia lompat Tapi kalau tadi sih Tuh guys Dia lompat Kalau tadi sih Dia nembak Nembakin air Tuh guys Dia lompat Kalau tadi sih Saya liat dia nembakin air Nih Ya jadi Gak nembak guys Mungkin karena lampu juga Kali ya dia Jadi pandang Daya pandangannya tuh Pasti berubah Mungkin karena terlalu silau juga Jadi ikannya Gak mau nembakin air Jadi gini kita Kita kasih air sedikit Dan pengen tau aja Soalnya tadi kita coba gini Sayangnya gak kita pidoin tuh Jadi Archer piece ini Nembakin air guys Nih Kayak bakal nembakin air Dia lagi ngukur Jarak antara jantriknya Sama mulutnya Wah ternyata lompat guys Jadi memang ternyata Selain Penembak juga Si Archer piece ini Dia ternyata Penembak air juga Ternyata Archer piece juga Kelompat ulung juga guys Jadi Dia tuh bisa ngejar jantriknya Sambil lompatin Tangan juga dia bisa ngejar guys Tuh Kita guys tuh Gigi tangan guys Tuh jadi ikannya jinak banget tuh Mementara juga udah ajib banget tuh Tuh guys Makan tangan Nah kita coba lagi sama jantrik ya Nih guys kita coba lagi nih Sama jantriknya guys Tuh Tuh guys Wah ternyata dia lompat guys Jadi Mungkin nanti kapan-kapan Bakal kita videoin lagi nih Archer piece Gimana cara nembakin airnya Ke mangsanya guys Tadi kita coba pake jantrik Ternyata dia Dilompatin jantriknya guys Jadi dia Selain penembak juga Ternyata dia di alamnya sana Dia suka Suka lompat juga guys Buat ngejar pakannya tuh Jangan sampai situ aja guys Untuk update ikan Archer piece Dan ikan Aurati kita Yang kemarin Sempet mager Tuh epek dari Overfeeding Terlalu banyak makan lah guys Intinya kayak gitu Jadi kalau ikan itu Disaranin Makan secukupnya Jangan terlalu berlebihan Karena buat ikannya Juga pasti bakalan males guys Dan paling sampai situ aja guys Untuk ikan update Tukang ikannya nih guys Buat temen-temen Intinya jangan lupa bersyukur Dan jangan lupa berbagi guys Kita tetap aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh